Zulfadli, pria pemerkosa adik ipar di Pademangan Barat Jakarta Utara akhirnya tertangkap. Pelaku diringkus polisi di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Kasatreskrim Powerhouse Metro Jakarta Utara AKBPI Ferson Marosoh menjelaskan, Zulfadli tertangkap di tempat persembunyianya di kawasan Pasar Minggu. Zulfadli telah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa dalam proses penyidikan oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Jakarta Selatan. Iversor menyatakan tersangka dijerat Pasal 6 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual TPKS dan atau Pasal 285 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP. Sebagai informasi, 10 tahun yang lalu, Dika merantau dari Aceh ke Jakarta, di bukota. Ia bertemu dengan Zulfadli dan menjalin hubungan baik. Saat berkenalan dengan Dika, Zulfadli mengaku sebagai anggota polisi. Dika yang tak menahu kehidupan pelaku langsung percaya setelah diperlihatkan kartu anggota kepolisiannya. Karena sudah sangat percaya dan susah senang bersama di Jakarta, Dika menjadikan Zulfadli sebagai adik maksud kami kakak angkatnya. Hal ini juga diketahui oleh orang tua Zulfadli. Kemudian Dika kembali ke Aceh dan menikah dengan AM. Kepada AM, Dika juga menceritakan hubungan kekerabatannya dengan Zulfadli. Pada Desember 2022, Dika, AM, serta anak mereka yang masih berusia 10 bulan dan adik iparnya merantau ke Jakarta. Kedatangan mereka akhirnya diketahui oleh Zulfadli setelah bersilaturami. Namun silaturabi itu malah berujung petaga bagi keluarga AM dan Dika. Sebab AM diperkosa Zulfadli sebanyak dua kali, yakni pada 20 Februari 2023 dan 2 Maret 2023. Bahkan pada 20 Februari, korban diperkosa di depan bayinya yang saat itu masih berusia 10 bulan. Zulfadli berani melancarkan aksi pemerkosaannya setelah Dika pergi berbelanja dan mencari rumah kos yang rencananya akan diahuni bersama AM. Terima kasih. Alamat tempat tinggal di Pademangan, Jakarta Utara. Saat ini pelaku CF masih terus dalam proses pemeriksaan dengan persengkaan pasal 285, perkosaan dengan ancaman maksimal 12 tahun. Kami juga bersangkakan secara kumulatif dengan pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak-tindak kekerasan seksual dengan... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!